Sebuah panti asuhan sekaligus rumah Tafis Kur'an Rifahiyatul Bilad di kawasan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Nudes, di lalap si jago merah selasa siang. Api yang muncul tiba-tiba membuat sejumlah anak di panti asuhan tersebut berhamburan keluar menyelamatkan diri. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari korsleting di bagian belakang panti. Petugas sempat kesulitan memanamkan api karena banyaknya material mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Bukutan melaporkan untuk NET.